Intro Kiai-kiai NU tak hanya alim dalam ilmu agama, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa Sehingga tak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tak punya maksud yang baik Berikut ini daftar 5 kiai NU yang dikenal sakti mandraguna sebagaimana dilansir dari blog pribadi Kang Mas Ruhan www.masruhan.net Yang pertama Gus Maksum Kiai Maksum di Yauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa Dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi Sebab itulah Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar berkat kepiaweannya dalam mengaji kitab kuning Sekaligus juga ahli dalam seni beladiri atau silat Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur Menurut referensi dari sebuah buku antologi sejarah Istilah Amalia Uswah NU Karya Suleman Fadli dan Muhammad Subhan Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di pulau Jawa Untuk berguru ilmu silat Karena itulah di masa dewasanya beliau tampil menjadi pendekar legendaris di kalangan NU Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang Bersarung setinggi lutut Memakai bakiak Berpakaian seadanya Dan tidak makan nasi semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat Konon saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong Mulutnya bisa menyemburkan api Mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal Tidak mempan disantet Tidak mempan senjata tajam Mahir menaklukkan jin Dan lain sebagainya Namun kini Gus Maksum sudah tiada Beliau meninggal di Kanigoro pada 12 Januari 2003 Jenasahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Pondok Pesantren Lirboyo Hingga kini Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di Tanah Jawa Yang kedua kiai Abbas Buntet Kiai paling sakti di Tanah Jawa berikutnya yaitu kiai Abbas Buntet dari Cirebon Kiai yang satu ini ikut mengubarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama NU Sehingga bakat kiai dan kesaktiannya itu tentu menurun dari ayahnya Kiai Abbas adalah putra sulung kiai Abdul Jamil Yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zul Hijad 1300 Hijriyah Atau 25 Oktober 1800 Masahi Di desa Pekalangan Cirebon Kakaknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon Semasa mudanya kiai Abbas banyak mengasah ilmunya agamanya ke berbagai daerah di Tanah Jawa Yaitu di Jawa Tengah, Tegal, Jogja dan berbagai daerah pesantren lainnya Dia juga belajar ke Mekah dan kembali bersama-sama dengan kiai Bakir Yogyakarta Kiai Abdillah Surabaya dan kiai Wahab Kasbullah Jombang Sebagai santri yang sudah matang Maka di waktu senggang kiai Abbas ditugasi untuk mengajar pada para mu'minin Orang-orang Indonesia yang tertinggal di Mekah Ilmu Kanuragan dan ilmu Beladiri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet Ajaran kiai paling sakti di Tanah Jawa Yaitu kiai Abbas Dengan mengajarkan ilmu Kanuragan itu Maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik Untuk melawan penjajahan Mulai saat itu pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam Melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah Yang ketiga Kiai Amin Kiai paling sakti di Tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Amin Beliau adalah Kiai NU yang memiliki karumah luar biasa Langsung dari Allah SWT Beliau tak hanya mahir dalam ilmu agama Namun juga sangat biawai dalam ilmu Kanuragan dan Silat Beliau belajar dari ayahnya sendiri Yaitu Kiai Irsyad yang wafat di Mekah Kala itu Kiai Amin lahir pada hari Jumat 24 Zul Hijaz 1300 Hijriah Bertepatan dengan tahun 1879 Masahi Di Majihan, Pelumban, Cirebon, Jawa Barat Konon Kiai Amin termasuk Ahlul Baid dari Silsila Sheikh Syarif Hidayatullah Selain dikenal sebagai ulama Kiai Amin juga dikenal sebagai Kiai paling sakti di Tanah Jawa Sang Pendekar yang menguasai ilmu Beladiri dan Kanuragan Ada kisah di kalangan warga Ciwaringin Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Kiai Amin dan ulama lain di Cirebon ikut mengirim Laskar ke Surabaya Bahkan Kiai Amin sendiri ikut berangkat Serta turut mengusahakan pendanaan untuk biaya keberangkatan Bagi warga Nadaliyin Kiai Amin dikenal sangat legendaris Konon dalam perang di Surabaya itu Dia tidak mempan senjata maupun peluru saat bertempur Bahkan beliau juga dikabarkan tidak mati Meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali Luar biasa Itulah karumah yang diberikan Allah pada Sang Kiai NU saat itu ini Kiai paling sakti di Tanah Jawa Yang keempat Kiai Hamid Kiai paling sakti di Tanah Jawa selanjutnya adalah Kiai Hamid Yang berasal dari Pasuruan Beliau juga memiliki karumah luar biasa Yang diberikan oleh Allah SWT secara langsung Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru Kiai Hamid diajak masuk ke parti pemerintah Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah Dan menjemu tamunya dari kalangan birokrat itu Akan tetapi ketika surat bersetujuan masuk partai pemerintah itu Disodorkan bersama pulpennya Kiai Hamid tetap menerima dan menanda tangan ininya Anehnya pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut Tidak bisa keluar tinta alias macet Lalu digantilah dengan pulpen lain Tapi tetap tak mau keluar tinta dan seterusnya Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tak setuju Beliau masuk dalam partai politik Karena beliau adalah seorang Kiai panutan Seorang Kiai yang sangat disegani Yang kelima Gusdur Abdurrahman Wahid Kiai paling sakti di tanah Jawa yang terakhir juga masih termasuk Kiai NU Yaitu Abdurrahman Wahid Atau yang lebih dikenal sebagai Gusdur Gusdur adalah presiden keempat negara Indonesia Luar biasa bukan? Padahal Gusdur adalah seorang yang tunanitra Beliau merupakan Kiai NU tersohor di Nusantara ini Bahkan sampai ke luar negeri Sebagai salah satu Kiai paling sakti di tanah Jawa Gusdur disebut-sebut memiliki karomah Salah satunya diceritakan Hyrule Sopir pribadi Gusdur Suatu ketika ia sedang berada di Majenang, Cilacap Mengantar Gusdur dan beberapa rombongan orang anggota dalam dua mobil Saat itu sudah jam 12 siang dan Gusdur mengajak pulang Karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13.00 Ia pun segera putar arah dan mobil rombongan di belakang mengikutinya di belakang Karena sudah ada janji ia ngebut Tetapi tak yakin bisa segera sampai di Ciganjur Tempat tinggal Gusdur tepat waktu Ia berpikiran paling-paling bisa sampai di Jakarta pukul 3 atau 4 sore Mengingat jaraknya sangat jauh Rute yang harus dilalui masih sangat jauh Karena harus melewati kawasan puncak Yang jalannya kecil Berliku-liku dan naik turun Apalagi saat itu belum ada tol Cipu Larang Ia pun tetap mengeber mobilnya secepat yang bisa ia lakukan Mobil rombongan satunya di belakang tidak kelihatan Tampaknya sudah jauh ketinggalan Singkat kata sampailah mobil itu di rumah Gusdur Dan ia merasa lega Selamat sampai di rumah Ia menengok jam tangannya Angka yang masih diingatnya sampai sekarang Pukul 13.12 menit Jakarta Cilacap hanya ditempur dalam waktu 1 jam lebih sedikit Dan Gusdur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai Rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Cikanjur pukul 16.30 Beda 4 jam lebih dari perjalanannya Luar biasa Gusdur adalah seorang wali bagi kalangan NU Dan beliau pun diakui sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa Demikian semoga bermanfaat Akhti Wallahu alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!